selama 5 tahun bikin proyek bareng rosa dan afgan semakin lama semakin dekat sampai bersahabat dan komunikasi pun intens setiap hari waduh kawidah gitu katanya sama-sama nyaman kenapa gak jadian aja ini dia rosa dan juga afgan sebagai penyanyi rosa memang sering berduet dalam pertunjukan musiknya dan hubungan yang lahir dari sebatas urusan profesionalitas kerja itu pun tak dipungkiri bisa berlanjut di kehidupan pribadi seperti yang dirasakan oleh rosa dan afgan yang terlihat begitu akrab bahkan menjurus pada sikap penuh mesra saat keduanya ditanya mengenai kedekatan mereka setelah 5 tahun kerap dipasangkan dalam satu proyek tentu saja mereka sudah saling mengenal satu sama lain bahkan tak ada lagi yang bisa ditutupi lantas hanya sebatas rekan kerja sekaligus sahabat sajakah kedekatan oca dengan afgan benarkah tidak ada unsur cinta yang berkolaborasi dalam perasaan mereka banyaklah maksudnya kan kita juga gak cuman sebagai partner duet tapi kita juga sebagai sahabat gitu jadi setiap momen kerjaan apapun tuh jadinya kayak kita gak kerja ya kita hang out main terus jatohnya jadi memang selalu ada cerita di setiap kita lagi ngapain tuh pasti ada cerita tersendiri apapun itu kita share bareng-bareng mau sedih, mau seneng ya bersama selalu bersama hampir setiap hari kalau gak keluar kotak jadi kemarin sih kita berharap yang terbaik dan gak nyangka juga sih kemarin tuh gue ulang tahun oh iya pas banget oca lagi ulang tahun jadi dia tahun 9 Oktober jadi kemarin ulang tahunnya oca kayak happy banget karena dapet hadiah spesial biar lah cinta lah cinta terkadang lahir dari suatu kebiasaan baik itu terbiasa karena intensitas pertemuan yang sering atau mungkin terbiasa nyaman mencurahkan perasaan pada orang tersebut itulah mengapa banyak yang mengira ada campur tangan cinta yang membuat oca dan afkan begitu akrab bahkan fans kedua penyanyi tersebut sampai membuat akun sosial media khusus untuk menampung segala kemesraan mereka lalu bagaimana tanggapan oca tentang antusias fans yang sepertinya berharap hubungan mereka bisa berlanjut hingga menyentuh ranah cinta hatiku hatirkan gimana bro apa ya yang jelas kita ya kita aja gitu apa namanya kalau yang fans kita tuh emang mereka suka bikin-bikin aja senang kayaknya kan selama masih lucu-lucu aja sih ya kita lucu-lucu aja aja ya sampe ada yang bikin kayak akun instagram khusus afgan dan rosa gitu ya tapi lucu sih foto-fotonya juga lucu-lucu ya iya kayak di gabung-gabung gitu terus kita suka baca-baca lucu-lucu aja sih seru ya gimana ya mbak udah lima tahun lebih udah lima tahun lebih kita kenalnya udah sebenernya kita juga kalau dibilang kenapa bisa jadi deket banget lupa juga kenapa ya tapi memang karena udah waktunya kita kenal udah lama jadi ya ya sesuai dengan waktunya kita jadi deket banget sih gitu ke chemistry makanya kalau misalnya udah nyanyi sama Ocha sih udah ga ada awalnya kita kalau nyanyi ga bisa awkward awkward banget awalnya kalau misalnya kita live tuh ga boleh liat-liatan makanya video klipnya tuh ga pernah liat-liatan kalau liat video klipnya tuh gini bonggungan gini bonggungan gitu ga boleh liat-liatan lah kalau misalnya gini terus sampe sini doang terus karena jadinya awkward kalau misalnya datang sekarang sekarang malah mungkin kayak udah sering banget bareng jadi udah bisa udah bisa pegangan udah bisa diat-liatan apalagi kalau tegang itu lebih-lebih sih karena tegang kali ya gue iya namanya emes terima kasih kamu yang sempurna sempurna enggak buce udah gue udah bisa sama lu lu terlalu tua lu terlalu tua untuk jadi anak sesem Ocha tuh kayak apa ya kayak seorang ini sih bukan saya ga pernah ngeliat Ocha sebagai diva atau superstar tapi kayak emang bener semua orang yang melihat kamu sebagai megastar tapi kalau aku ngeliat Ocha sebagai big sister yang selalu ada kapanpun aku butuh gitu dan cuma ketika makan dan ketinggalan dom pokoknya apapun apapun semua pengalaman yang jelek atau yang memalukan tuh kayaknya semua aja tau ya jadi ya gitu lah kalau menurut aku sosok aja kayak gitu dia kayak keluarga kayak keluarga setiap hari itu aku tuh banyak kerjaan banyak masalah-masalah dalam otak saya gitu adanya Afghan dalam hidup aku adanya Afghan dalam hidup aku kayaknya emang setiap hari tuh kayak kita selalu happy ya bro meskipun kita sedih iya ga sih kenapa sih aduh ini saat yang tidak tepat sih buat nanya gue lu mau jawab iya lu mau jawab sih tak lengkap rasanya bagi Ocha dan Afghan bila tak bertukar sapa setiap hari meskipun hanya lewat alat komunikasi bagi wanita 37 tahun itu Afgan cukup nyaman dijadikan tempat untuk menampung kelukesannya namun mengapa Afgan merasa cukup puas bila persahabatan mereka ini hanya sebatas kekeluargaan semata mungkinkah suatu saat perasaan mereka berkembang menjadi cinta yang melahir dari kebiasaan bersama mungkinkah suatu wah udah kalo masalah curhat sih udah udah banget sih maksudnya udah yang paling baik itu Ocha kalo aku lebih kayak lebih ketawa-tawa sebenernya stress juga Ocha sengenanya lu kenapa sih lu gak stress sih lu gak stress ya lu gak stress ya lu kan sekarang gitu ya lu stress gak sih stress banget sih sebetulnya tapi kalo kita udah stress kita ke Singapura gitu ya tapi kalo kita berdua jarang stress ya bro maksudnya kestresannya itu agak tertentu ya hilang iya aku kalo misalnya lagi telepon sama Ocha aja bisa lupa misalnya lagi pusing nih kayak gak pusing sejenak ya terus abis saya telepon pusing lagi sih banget lah seneng mencari cinta sejati tak ku temukan darimu aku bisa merasakan kesembuhan hati kesembuhan hati cinta yang sejati